Kita merasa, apa ya, rasanya tuh gak mau pisah lagi rasanya, Pak. Sekarang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mojok tribun yang kami cintai. Hari ini hadir bersama kita, tokoh hukum Indonesia, yang bertugas sebagai Kepala Jaksan Tg. Jambi, Dr. Johannes Tana S.H.M.H. Hari ini kita coba untuk berdiskusi sama beliau dengan berbagai persoalan hukum yang ada di Jambi, tapi topik kita hari ini kita bicara tentang Bansos. Ya, insya Allah, apa yang kita inginkan, dan semoga hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Bapak-bapak sekalian, hadir di acara Skakmat Bang El. Skakmat Bang El. Bapak-bapak sekalian, kita tahu bahwa hampir setahun kita mengalami suatu hal yang sangat tidak diduga. kita datang bencana COVID-19. Nah, di COVID itu banyak persoalan. Ekonomi semakin turun, kualitas masyarakat semakin turun, hukum pun semakin naik, Pak. Karena banyak gejolok-gejolok sosial akibat daripada orang-orang kesulitan ekonomi. Banyak dana yang digelontorkan oleh Presiden, hampir 700 triliun yang digontorkan untuk Indonesia. Dan banyak repokusing yang dilakukan sampai hari ini, fiskal daerah juga berpengaruh. Tadi kami baru rapat juga di DPR, hampir 500 miliar ditarik lagi. dana untuk vaksin, hampir 136. Kemudian ada dana untuk, ya, PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, sisanya. Dan kita lihat Jambi cukup terdampak dengan COVID-19. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kami menyapa dulu sahabat kami, Bapak, biasa dipanggil Pak Tanak. Siap. Akrabnya. Beliau sebagai Kepala Jaksan Tinggi Jambi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak El, yang ganteng dan baik hati. Amin. Jadi kira-kira Bapak di Jambi ini berapa lama ya, Pak? Saya di Jambi baru masuk 6 bulan. 6 bulan, Pak? 6 bulan. Dan langsung bertugas dari Kejaksan Agung ya, Pak? Langsung bertugas dari Kejaksan Agung ke Kejaksan Tinggi Jambi untuk memimpin Kejaksan Tinggi di Jambi yang terdiri dari 11, 10 kejari dan 2 cabang Kejaksan Negeri. Bapak sudah divaksin ya? Oh sudah. Kalau divaksin mungkin boleh kita buka, Pak. Oke. Dia nampak ganteng ya kan? Siap. Tapi sesungguhnya ketika vaksin pun sudah kita laksanakan, idealnya kita tetap menjaga kesehatan. Tapi, ya prokes. Tapi kita juga sudah distancing. Iya. Dan insya Allah kita tidak ada masalah. Baik, Pak. Amin. Amin. Mungkin Bapak Putra berapa, Pak? Putra baru tiga. Tiga? Istri satu ya, Pak? Istri satu. Insya Allah Tuhan berkenan izinkan tiga saja. Amin. Putra-putra sudah mentah semua, Pak? Putra baru satu dokter. Baru satu pilot. Baru satu juga calon dokter lagi. Calon dokter lagi. Insya Allah. Ya, Bapak sekalian. Terus terang. Saya bertemu Pak Tanah. Enam bulan yang lalu. Tapi saya, seolah-olah saya bertemu enam tahun yang lalu. Amin. Karena beliau, setelah saya bergaul dan bersahabat gitu, beliau sangat orang yang humanis, Pak. Yang kita tangkap, Pak. Amin. Dan egaliter dan humble. Amin. Jadi, saya lihat Bapak pun dengan, saya lihat dengan cleaning service, termasuk dengan ajudan saya, Pak. Bapak berdialog gitu. Mereka sangat, sangat apa ya, sangat senang gitu. Nah, ini kita merasa, apa ya, rasanya itu gak mau pisah lagi rasanya, Pak. Hidup di bawah happy aja, Pak. Hidup di bawah happy. Jadi, yang penting semua pekerjaan yang dibebankan oleh negara kepada kita, bisa kita selesaikan dengan baik dan benar, serta penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lebih utama, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maesah. Amin. Kalau yang berkesan, Pak, jadi jaksa ini, apa, Pak? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan sebagai jaksa itu, ketika kita dipercaya pimpinan untuk menangani suatu perkara yang mempunyai skop nasional. Dan itu banyak. Yang skop nasional. Saya juga pernah dalam tim menangani perkara perdata yang terkait dengan tujuh yayasan Pak Harto. Kemudian perkara-perkara korupsi besar. Dan saya juga sebagai kepala kejaksaan tinggi di Sulawesi Tengah pernah memproses mantan gubernur dan difonis juga tujuh tahun. Di Kendari, Pak? Di Sulawesi Tengah, Palu. Palu, Pak, ya. Kalau di Kejaksaan Agung, banyak perkara korupsi yang menarik, yang sudah saya selesaikan, dan cukup, untuk skala nasional, cukup besar. Tetapi tidak enak kalau kita mengungkapkan di sini siapa-apa lakunya itu. Tidak enak juga. Tapi, yang triliunan rupiah kerugian keuangan negara itu. Terlibat di situ, Pak. Terlibat di situ. Jadi, Alhamdulillah sampai ke Jambi, kira-kira, Pak, Jambi ini menurut pandangan Bapak seperti apa ini, Pak? Kalau Jambi ini, saya lihat kotanya, provinsi, baik dari pejabat, masyarakat, pada dasarnya baik semua. Dan, pemerintahan, saya lihat, semuanya pada bagus. Dan, saya juga kemudian sudah mencoba berkomunikasi dengan semua jajaran pemerintahan di daerah di sini, terutama di provinsi, kota, dan keupaten. Semua saya sudah datangi. Semua pimpinannya, saya pikir, menjalankan tugasnya sudah sangat baik. Terima kasih.